Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, Pasal 23. Kemudian Yesus berbicara kepada kerumunan orang itu dan kepada para muridnya. Seraya berkata, Para ahli kitab dan orang-orang farisi telah duduk di atas kursi Musa. Oleh karena itu, segala sesuatu, sebanyak yang mereka katakan kepadamu untuk dipatuhi, patuhilah dan lakukanlah. Tetapi, mengenai perbuatan mereka, janganlah kamu lakukan. Karena mereka mengatakan, tetapi tidak melakukan. Sebab mereka mengikatkan beban-beban berat dan sulit dipikul dan meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi, mereka tidak ingin memindahkannya dengan jari mereka. Namun, mereka melakukan semua perbuatan mereka dengan maksud supaya dilihat orang. Dan mereka memperlebar tali doanya dan memperbesar ujung jubahnya. Mereka juga menyukai tempat terhormat dalam perjamuan dan tempat duduk terdepan di dalam sinagoga. Dan salam hormat di pasar-pasar dan dipanggil Rabi-Rabi oleh orang-orang. Namun, kamu janganlah dipanggil Rabi, karena ada satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah menyebut seorang pun sebagai bapakmu di bumi, karena satu bapakmu yang ada di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Dan yang lebih besar di antara kamu, ia akan menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan dirinya sendiri, dia akan ditinggikan. Celakalah bagimu, hai para ahli kitab dan orang-orang farisi. Hai munafik. Karena kamu menutup kerajaan surga di hadapan orang, sebab kamu tidak memasukinya, bahkan tidak pula mengizinkan mereka yang sedang masuk untuk masuk. Dan celakalah bagimu, hai para ahli kitab dan orang-orang farisi. Hai munafik. Karena kamu melahap rumah para janda, bahkan dengan berdoa berpanjang-panjang dalam kepura-puraan. Sebab itu, kamu akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah bagimu, hai para ahli kitab dan orang-orang farisi. Hai munafik. Karena kamu menjelajahi lautan dan daratan, untuk menjadikan seseorang penganut agamamu dan manakala dia sudah jadi, kamu menjadikan dia anak neraka yang dua kali lipat daripadamu. Celakalah bagimu, hai para pemimpin buta, yang berkata, Siapa saja yang bersumpah demi tempat suci, itu dia tidak apa-apa. Tetapi siapa yang bersumpah demi emas tempat suci, dia berhutang. Hai yang bodoh dan buta, karena manakah sebenarnya yang lebih utama, emas, atau tempat suci yang menguduskan emas itu. Dan, siapa saja yang bersumpah demi mesbah, dia tidak apa-apa. Tetapi siapa yang bersumpah demi persembahan yang di atas mesbah itu, ia berhutang. Hai yang bodoh dan buta, karena manakah sebenarnya yang lebih utama, persembahan, atau mesbah yang menguduskan persembahan itu. Oleh karena itu, siapa yang bersumpah demi mesbah, dia bersumpah demi mesbah dan demi segala sesuatu yang di atasnya. Dan siapa yang bersumpah demi tempat suci, dia bersumpah demi tempat suci dan demi dia yang mendiaminya. Dan siapa yang bersumpah demi surga, dia bersumpah demi tahta Allah, dan demi dia yang duduk di atasnya. Celakalah bagimu, hai para ahli kitab dan orang-orang farisi, hai munafik, karena kamu memberi persepuluhan selasih dan adas manis dan jintan, dan kamu mengabaikan yang lebih berat dari torat, yaitu keadilan dan kemurahan dan iman. Seharusnyalah melakukan yang ini, tetapi tidak mengabaikan yang itu. Hai para pemimpin buta, orang-orang yang menyaring nyamuk, tetapi menelan unta. Celakalah bagimu, hai para ahli kitab dan orang-orang farisi, hai munafik. Karena kamu membersihkan bagian luar cawan dan pinggan, tetapi bagian dalamnya penuh dengan rampasan dan keserakahan. Hai farisi yang buta, bersihkanlah terlebih dahulu bagian dalam cawan dan pinggan, supaya bagian luarnya dapat menjadi bersih juga. Celakalah bagimu, hai para ahli kitab dan orang-orang farisi, hai munafik. Karena kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang bagian luarnya sungguh tampak indah, tetapi bagian dalamnya penuh tulang-tulang orang mati dan segala kenajisan. Demikian juga lah kamu. Di bagian luar kamu sungguh tampak benar di mata orang, tetapi di bagian dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurhakaan. Celakalah bagimu, hai para ahli kitab dan orang-orang farisi, hai munafik. Karena kamu membangun makam para nabi dan memperindah kubur orang-orang benar. Dan kamu berkata, Sekiranya kami hidup pada zaman leluhur kami, kami tidak menjadi semitra dengan mereka dalam darah para nabi. Sehingga kamu bersaksi terhadap dirimu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan mereka yang membunuh para nabi. Dan kamu, penuhilah takaran leluhurmu. Hai ular, hai keturunan ular beludak. Bagaimanakah kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus para nabi dan orang bijaksana dan para ahli kitab kepadamu. Dan dari antara mereka, kamu akan membunuh dan menyalipkannya. Juga dari antara mereka, kamu akan menyesahnya di sinagoga-sinagogamu. Dan kamu akan menganiayanya dari kota ke kota. Sehingga ke atasmu, tercurahlah darah seluruh orang benar yang ditumpahkan di atas bumi. Mulai dari darah Habel, orang benar itu, sampai kepada darah Zakaria anak Bereqia yang kamu bunuh di antara tempat suci dan mesbah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semua hal ini akan menimpa ke atas generasi ini. O Yerusalem, Yerusalem, yang membunuh para nabi dan merajam mereka yang telah diutus kepadanya. Betapa seringnya aku rindu untuk mengumpulkan anak-anakmu, bagaikan seekor induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepaknya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu dibiarkan sunyi bagimu, sebab aku berkata kepadamu, mulai sekarang sekali-kali kamu tidak akan melihat aku, sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.